Memang dia menggunakan banyak konsep baru Dan itu kas filsafat Yang tadinya ada temuan-temuan konsep baru Jadi urutan presentasinya konsep-konsep kuncinya Jildelus Heterogenesisnya sastra filsafat Imajinasi dalam narasi Deteritorialisasi Lalu erotisme dan bayang-bayang kematian Ini konsep yang baru Untuk kita mungkin aneh Tapi dia menganggap itulah tugas filsafat Menjelaskan atau memperkenalkan konsep-konsep rizum Rizum itu digunakan untuk menggantikan pohon pengetahuan Rizum itu dipakai istilah untuk menggantikan bahwa semuanya itu organik Jadi dia mengganti Nanti saya jelaskan Rizum itu seperti ini Ini Rizum Mengapa menjadi penting bagi dia Rizum seperti ini? Karena tidak ada arah yang pasti Semua berkembang menuju ke semua arah Tidak seperti pohon yang selalu akan ada akar tunggalnya Ada dahannya Ada batangnya dan sebagainya Rizum tidak Rizum itu pergi kemana-mana Arahnya macam-macam Ini yang dia kaitkan dengan nanti apa yang disebut sebagai kreativitas Lalu dia menggunakan istilah masyarakat sebagai asembling Dan ini juga menggantikan pohon Atau sebagai suatu organisme Asembling itu apa? Asembling itu seperti ini loh Kalau kita melihat Asembling itu seperti ini Jadi mesin itu Dihubung-hubungkan Tetapi sekaligus Bisa dilepas dan diganti yang lain Mengapa dia menggunakan istilah asembling? Dia mengatakan Kita itu seakan-akan sering percaya Bahwa kita itu umat manusia itu Satu dengan yang lain saling terhubung Kalau yang lain menderita kita ikut menderita Seakanan begitu Jiljilus mengatakan Tidak yang lain menderita kita bisa senang-senang Jadi dia mau mengatakan Kalau ada yang rusak di sini Bisa diganti oleh komponen yang lain Nah itu menarik bagaimana Dia keluar dari Dia ingin masuk pada suatu realisme Bahwa Kalau bentuknya organisme Itu satu dengan yang lain berhubungan Kalau asembling itu berhubungan Tetapi komponennya bisa diubah Bisa diganti gitu loh Nah ini yang konsep-konsep yang banyak dia pakai nanti Untuk menunjukkan masyarakat itu sebagai asembling Lalu mesin hasrat Itu mesin hasrat Dia mau mengatakan Hasrat jangan hanya dilihat sebagai hasrat libido saja Hasrat itu adalah keinginan yang tanpa batas Hasrat itu keinginan tanpa batas Dia menggunakan istilah tubuh tanpa organ Bukan berarti tubuhnya tidak ada organya Tetapi tubuh tanpa organisasi Ya seperti risum tadi Lalu deteritorialisasi itu dikaitkan dengan kreativitas Kita berani enggak keluar dari teritori Kalau mau menciptakan sesuatu yang baru Orang harus berani dari teritorinya Nanti contoh-contoh saya akan berikan Dan dia menggantikan psikoanalisis dengan sisoanalisis Dia mengkritik psikoanalisis sebagai sesuatu yang mencekam Sesuatu yang melihat masa lalu sebagai kelemahan Sisoanalisis tidak Sisoanalisis itu membedakan Dunia hasrat prapersonal itu Yang direpresi itu akan lepas Ini beberapa konsep-konsep yang baru Nanti akan kita pakai Mungkin sejak awal Dia memang menggunakan istilah-istilah yang jarang kita dengarkan Ya ini risum tadi Jadi menolak skema pikiran seperti pohon Delus menggunakan risum Risum itu bisa berkembang biak ke segala arah Tidak menyatu Tidak ada pusatnya Tata nanya bukan stabil Lalu setiap titik terhubung dengan titik yang lain Risum itu tidak dibatasi teritori Risum tidak mengakui kode penyatu Metafora di mana kode lahir Beredar, menghilang, berbeda, bisa bertemu Dan membuat potongan baru risum Jadi Kalau risum itu dipotong Dia akan berkembang lagi Dalam bukunya Mil Plato Atau Seribu Papan itu Kami menulis buku ini sebagai sebuah risum Bukan gambar Ia membentuk risum bersama dengan dunia Jadi arahnya kemana saja Ini maunya yang dia mau menggarisbaik Apa arti kreativitas Assembling Melawan esensialisme Melawan organisme Assembling itu bagian-bagian saling Terkait Tetapi bisa diganti Tidak seperti organisme Kalau organisme itu Kalau satu rusak Gak bisa digantikan yang lain Hubungannya kontingen Tidak memprioritaskan tingkat organisasi tertentu Ada multiskala Contohnya apa? Ini kita lihat Ini assembling Masyarakat sebagai assembling itu contohnya ini Jadi kesatuan sosial itu Terdiri dari komponen dan subsistem Berbagai Komponen mencakup faktor material Ungkapan bermakna Komponen memiliki ciri dan dinamika Komponen memiliki skala spasial dan temporal Contohnya apa? Kita lihat disini Contoh assembling itu ini Di kota itu Kota itu terdiri dari Ada penduduknya Ada bisnis Ada jalan Ada organisasi Ada pemerintah Ada kebijakan Ada gerakan politik Dinamika penduduknya Dengan skala waktu dekade Ada yang Bisnis dengan skala waktu bulan juga Dampak interaksi perubahan Penduduk gradual Sistem voting Perubahan lingkungan Dampak perubahan penduduk Bisa dikurai dengan Desain institusional Lingkungan dalam hal penggunaan tanah Jadi sebetulnya Kesatuan-kesatuan sosial itu Kacau Seperti risum tadi Tapi bisa dipertanggungjawabkan Dalam analisis dan studi Maksudnya apa? Kalau Assembling tadi Itu akan dikatakan Misalnya salah satu Komponennya itu rusak Itu bisa diganti dengan komponen yang lain Bahkan Yang tadinya logam Bisa saja diganti dengan kayu yang keras Misalnya begitu Jadi Kita sering Terbuai Konsep organisme Bahwa kita saling Membutuhkan Bahwa kita itu Kalau saudara kita Menderita Kita ikut menderita Jil Dulus mengatakan Dalam kenyataan Tidak seperti itu Ada malah petakan di tempat lain Kita seperti enak-enak saja Dan sebagainya Itu yang menarik Bagaimana Jil Dulus Realisme Jil Dulus Dalam sastra Assembling itu Model pastis Misalnya Pastis itu Mengkombinasikan berbagai unsur Penghormatan Ada yang Kusmo Ada yang Kautik Ada yang Science fiction Ada fiksi detektif Western Misalnya bukunya itu And the hippos We boil and the things Ini ada macam-macam gaya Tulisan Robert Hoover The public burning Itu mencampurkan Unsur-unsur sejarah Richard Nixon Berinteraksi dengan Toko-toko sejarah Mereka telpon Pada saat itu Belum ada telpon Dan sebagainya Itu hasil Imajinasi seperti itu Yang disebut Sebagai kreativitas Konsep Tubuh tanpa organ Itu artinya Apa? Bukan tubuh Yang tidak memiliki organ Tetapi tubuh Tanpa organisasi Tubuh Yang lepas Dari situasi sosial Yang terartikulasi Tubuh Yang tidak Didisiplinkan Yang selalu Dikaitkan dengan Tanda Dibuat patuh Jadi kalau kita Membayangkan Tubuh tanpa organ Itu Suatu arah Yang Kalau kita kan Sering mengatakan Kalau hidup sosial Itu ya harus Menaati Aturan-aturan Sosial Supaya tidak ada Pelanggaran Tidak ada anomali Tubuh tanpa organ Begitu masuk Di situ Belum tentu Harus selalu Sudah Terorganisir Tidak harus Selalu terorganisir Bukan tubuh Yang diartikulasi Bisa dibongkar Bisa dilepaskan Dari teritori Sehingga Membentuk Kembali Dengan cara Baru Ini yang tubuh tanpa organ Ini Nanti Ada kaitannya Dengan Deteritorialisasi Jadi Kalau Kita Orang biasa Pergi ke pantai Yang kita dengarkan Adalah melihat Ombak Deburan ombak Lalu ada Apa itu Ada percek-percek air Tapi Seorang musisi Tidak seperti itu Waktu di pantai Dia mendengar Deburan ombak itu Wah ini mungkin Timfani Lalu percek-percek itu Wah ini Flute Jadi Ini yang dimaksud Jadi Membuka Suatu perspektif baru Memberi sesuatu yang Sudah Yang tidak Apa yang namanya Tidak terprogram Tidak harus terprogram Tapi kita bisa menemukan itu Mudahnya itu seniman Dan kreator Yang lain tidak bisa melihat Dia bisa melihat itu Itu tubuh tanpa organ Itu seperti itu Kita sering mengatakan Wah kalau gitu aja Saya bisa Tapi mengapa Anda Tidak melakukannya Karena ini Kita mengira Bahwa itu terorganisir Dengan baik Padahal itu adalah Letupan-letupan Percikan-percipan Suatu Kreativitas Tubuh tanpa organ Itu seperti apa Tubuh tanpa organ Itu seperti Kehendak akan Kekuasaannya Nietzsche Ingin tahu Adalah ingin Menguasai Tubuh tanpa organ Sumber energi Tanpa bentuk Contoh tubuh tanpa organ Itu apa Kalau zaman dulu Tanah Kalau sekarang Kapital Mengapa Kapital disebut Tubuh tanpa organ Kita yang sering sebut Ini loh Agama Kapital Tidak mengenal agama Uang Tidak mengenal agama Misalnya itu Ini adalah Mau dikatakan Tubuh tanpa organ Dia luwes Bisa Bergerak Kemana pun Dan Ruang Atau kelompok Seperti air Bisa menyesuaikan Lingkungan Yang di sekitarnya Kapital seperti itu Kalau dulu tanah Sekarang kapital Kapital itu Tidak peduli Siapa Kamu beragama Kalau dia Masuk disitu Masuk Itu yang disebut Kreativitas Kapital itu adalah Tubuh tanpa organ Dalam arti Dia masuk Di semua lingkungan Dia diterima oleh semua Dan dia bisa berubah Seperti apa yang dia kendaki Jelas sampai sini dulu Saya akan Meluntarkan dulu Kalau ada yang bertanya Yang tidak jelas Silahkan Sebelum pergi Lebih lanjut Mari sahabat circle Apakah ada yang bertanya Sampai disini Oh iya Silahkan Pak Wadiu Kasar Ibu Dan Mas Nurudin Ada dua Romo Ya Silahkan Wadiu Silahkan Bertanya langsung Iya Selamat malam Romo Yang saya hormati Ini kameranya kurang bagus Mohon izin Hanya suara saja Sepanjang yang Ini Yang saya coba Kenali tentang Dulus Dia sering sekali Memang ada Dua kata kunci Yang saya ingat Yang pertama Memang Body without organ Atau tubuh tanpa organ itu Dalam pemikiran Dia bersama Gua Tari Itu sering dihubungkan Dengan psikoanalisis Psikoanalisis Nah itu Maksudnya apa ya Itu yang pertama Ya bukan dihubungkan Dengan psikoanalisis Tubuh tanpa organ ini Justru keluar dari Psikoanalisis Menjadi Sisoanalisis Menjadi Sisoanalisis Kalau psikoanalisis itu Masa lalu adalah Kekurangan Sedang dia ingin Tubuh tanpa organ itu Adalah Kreativitas Dia selalu Memperbentuk Jadi Sisoanalisis Bukan psikoanalisis Ya modelnya Oedipis itu Seakan-akan Masa lalu adalah Kekurangan Sedang dia Bertanyanya adalah Bagaimana Bagaimana Mengatasi Bukan Terpaku pada Masa lalu Itu loh Anda melihat Seperti Kalau Misalnya Dalam pendidikan Orang Atau Seorang psikolog Mengatakan Oh kamu Ada luka batin Itu Model-model Yang masa lalu Adalah Masa lalu Adalah Kekurangan Si Yudelus Tidak suka Itu Apa Yang membuat Anda Terhambat Bagaimana Kedepannya Jangan Istilahnya Jangan Kamu Terpancing Oleh Masa lalumu Jangan Waktumu Jangan Habis Untuk Masa lalu Yang kamu Katakan Sebagai Suatu Bentuk Kekurangan Itu Lihatlah Ke depan Berkreasilah Jadi Dia Begitu Kalau Kamu Tetap Hanya Kebelakang Masa lalu Tidak Ada Kreativitas Kita Seakan-akan Hanya Dijerat Oleh Masa lalu Kita Psikoanalisis Sendirungnya Kesitu Dia Memperkenalkan Sisoanalisis Sisoanalisis Baik Berikutnya Yang terakhir Tapi Catatan sedikit Mengenai Pandangan Dulus Mengenai Melupakan Apa yang Di belakang Masalahnya Secara Biologi Dan Psikologi Manusia Punya Memori Bentuk Itu Berikutnya Apakah Keluasan Itu Atau Body Without Organ Itu Dalam Aplikasinya Social Of Control Social Control Yang dia Maksud Justru Yang dia Ingin Keluar Dari Psikoanalisis Supaya Tidak Dikontrol Tidak Dikontrol Oleh Norma Oleh Atungan Tapi Kedepan Supaya Kreatif Sedangkan Psikoanalisis Kita Itu Seperti Anu Sudah Seperti Apa Ayah Itu Adalah Representasi Dari Hukum Masa Lalu Itu Adalah Hukum Yang Menganu Kita Yang Mengendalikan Kita Yang Mengarahkan Kita Dia Harus Keluar Dari Itu Dengan Siso Analisis Sedikit Saya Elaborat Tapi Dia Tidak Bermaksud Tentu Dia Tidak Menginginkan Kerangkeng Seperti Penjaranya Fuko Tetapi Bukan Berarti Dia Lepas Dari Pendisiplinan Mungkin Dibaratkan Seperti Pengawasan Dengan Teknologi Orang Tidak Menggunakan Media CCTV Orang Bisa Dipantau Dengan Teknologi Apa Itu Yang terakhir Apa Begitu Justru Dia Ingin Keluar Dari Panoptikon Panoptikon Fuko Itu Prinsip Panoptikon Pengawasan Bisa Diskontinue Tapi Efek Kesadaran Diawasinya Kontinue Itu Yang Ditentang Oleh Dia Karena Itu Tidak Menjadi Sumber Kreativitas Kita Masih Masuk Kedalam Norma Panoptikon Fuko Itu Sebetulnya Pengawasan Bisa Diskontinue Efek Kesadaran Diawasinya Kontinue Kalau Seperti itu Kita Tidak Masuk Kedalam Kreativitas Baik Sementara Saya Secukup Terima Kasih Oke Yang Lain Tadi Mas Narudin Silahkan Bisa Terdengar Mbak Yana Bisa Selamat Malam Romo Kalau Tadi kan Tubuh tanpa Organ Itu Dulu Tanah Terus Kemudian Dulus Mengatakan Kapital Kalau Internet Itu Tubuh tanpa Organ Bukan Sekarang Bisa Sekarang Bisa Kalau Anda Membaca Bukunya Christian Fuh Christian Fuh Tentang Eksploitasi Internet Itu Itu Kita Kalau Menggunakan Christian Fuh Itu kan Dia kan Pakai Alat Analisisnya kan Marsismo Nah Dia Menganggap Bahwa Kita Ini Diam-diam Dieksploitasi Oleh Internet Bukan Sebagai Satu Per Orangan Tapi Ribuan Orang Karena Apa Konkretnya Begini Kalau Anda Membutuhkan Aplikasi Lalu Ada Peraturan Agreement Apa Saja Anda Baca Biasanya Itu Yang Disebut Eksploitasi Yang Kita Tidak Menyadarinya Atau Kalau Istilahnya Pierre Bourdieu Itu Namanya Kekerasan Simbolis Kurbannya Setuju Menjadi Kurban Apa Salahnya Kekerasan Simbolis Kekerasan Simbolis Menjadi Pintu Masuk Kekerasan Psikologis Dan Fisik Saya Beri Contoh Sederhana Seorang Artis Mau Menikah Lalu Diwawancarai Wartawan Mengapa Anda Memilih Pak Bimo Sebagai Calon Suami Lalu Dia Menjawab Karena Pak Bimo Mengizinkan Saya Melanjutkan Karir Saya Ini Kekerasan Simbolis Mengapa Dia Menggunakan Istilah Mengizinkan Saya Melanjutkan Karir Saya Apa Salahnya Kekerasan Simbolis Pintu Masuk Menjadi Kekerasan Psikologis Dan Fisik Dibenarkan Nanti Lebaran Pembantu Belum Kembali Anak Sakit Suami Belang Di rumah Kita Sama Sama Kerja Kamu Kerjakan Karena Kamu Saya Ijinkan Lalu Istrinya Jawab Pak Gajinya Tinggi Saya Langsung Plek Lalu Yang Psikologis Dan Fisik Menjadi Dibenarkan Ini Yang Kita Sering Tidak Sadar Bentuk Panoptikon Kekerasan Simbolis Itu Yang Kadang-kadang Saya Kaitkan Dengan Ini Modelnya Tubuh Tanpa Organ Memberuntak Terhadap Itu Memberuntak Terhadap Itu Masih Pak Saya ingin Tanya Apakah Skizoanalisis Itu Ada Kait Dengan Atau Tidak Kalau Freud Kan Tidak Terlalu Tingkat Bit Atau Apakah Mari Kita Lihat Jadi Sisu Analisis Itu Adalah Mencipta Hubungan Baru Membuka Pengalaman Ke Awal Baru Membiarkan Berpikir Secara Lain Sisu Analisis Salah Cara Pikir Dimana Hidup Bukan Diarahkan Oleh Norma Atau Gambar Ideal Tentang Diri Tapi Melarutkan Ego Dan Super Ego Untuk Membebaskannya Kalau Anda Bertanya Tentang It Di Situ Jadi Sisu Analisis Salah Dunia Hasrat Prapersonal Yang Direpresi Struktur Representasi Aliran Libido Yang Ada Di Bawah Syarat Identitas Diri Yang Selalu Mengalir Jadi Dia Ingin Rehabilitasi Sisofrenia Itu Bukan Sesuatu Yang Negatif Dia Ingin Mengatakan Siso Analisis Analisis Siso Itu Ketika Kita Hasrat Yang kita Represi Itu Muncul Tidak Lagi Dibatasi Diri Yang Selalu Mengalir Menjadi Misalnya Kalau Anda Sebagai Pimpinan Lalu Di Perusahaan Anda Mempunyai Ide Untuk Misalnya Katakanlah Membenai Membenai Manajemen Lalu Tiba-tiba Anda mendapat Resistensi Dari Beberapa Orang Pentingnya Lalu Anda Mengatakan Silahkan Saya ada Resistensi Saya Masih Bisa Membuat Sesuatu Yang lain Dari Sekedar Yang Anda Lawan Seperti Saya Pernah Mengalami Bagaimana Karena Rumah Kami Di Sebelahnya Itu Akan Dibangun Gedung Pasca Pasturan Kami Lalu Nanti Kalau Jadi Menjadi Kumuh Lalu Saya Berinisiatif Untuk Membuat Desain Baru Untuk Mengubah Desain Rumah Yang Sekarang Ternyata Mendapat Resistensi Saya Langsung Mengatakan Ya Tidak Apa-apa Resistensi Saya Bisa Menyai Di Lain Dan Sementara Ini Bagi Saya Malah Membebaskan Karena Saya Tidak Perlu Mencari Ijin Membangun IMP Saya Bisa Mengerjakan Sesuatu Yang Lain Saya Bisa Lebih Konsen Fokus Pada Pekerjaan Pekerjaan Saya Tidak Perlu Diganggu Ini Adalah Bagaimana Saya Bukan Lagi Terdibatasi Oleh Semacam Apa Itu Aturan Atau Norma Yang Datang Sebagai Resistensi Ketika Anda Selalu Bisa Menemukan Sesuatu Ketika Anda Mendapat Resistensi Itu Saya Kira Salah Satu Bentuk Yang Konkret Kalau Anda Membaca Klaus Bernard Dia Mengatakan Bahwa Berpikir Positif Itu Membuat Sel-sel Utak Tidak Cepat Mati Kalau Dia Mengatakan Begini Kalau Saya Mengatakan Saya Tidak Membenci Kamu Kata Membenci Itu Membawa Kita Pada Ingatan Bahwa Kita Pernah Punya Pengalaman Jelek Maka Klaus Bernard Mengatakan Jangan Mengatakan Saya Tidak Membenci Kamu Tapi Saya Apresiasi Kamu Lalu Itu Menjadi Sesuatu Yang Positif Dan Ini Yang Disebut Sebagai Sisu Analisis Tidak Terjebak Oleh Sesuatu Yang 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 Dikaitkan Dengan Norma Bukan Berarti Kita Seenaknya Saja Tetapi Bahwa Seperti Air Mengalir Ketempat Dimana Yang Lebih Rendah Bentuknya Seperti Apapun Dia Akan Menyesuaikannya Begitu Ya Pak Saya Saya Ingin Clarifikasi Assembling Apakah Kritik Terhadap Fungsionalisme Di Sosiologi Sangat Kuat Sebagai Fungsi Betul Dia Sangat Mengkritisi Punyanya Talcott Parson Fungsionalismenya Seakan-akan Semua Berfungsi Dan Masing-masing Memiliki Perannya Dan Itu Kalau Seperti Itu Perubahan Yang Fundamental Sulit Yang Terjadi Hanya Evolusi Bukan Revolusi Perubahan Mendasar Agak Sulit Pada Fungsionalisme Oke Baik Terima kasih Romo Atau Masih Satu orang lagi Ada Romo Gimana Oke Boleh Pak Sandi Silahkan Dengan singkat Biar Terima kasih Bu Yana Terima kasih Romo Saya Sebenarnya Ada dua Pertanyaan Tapi Yang pertanyaan Pertama Adalah Dari Keempat Tadi Resum Assembling Mesin Hasrat Akun Sijo Analisis Itu Sumbernya Sumber Pertamanya Itu Apa sih Yang Menggerakkan Keempat Ini Romo Itu Satu Yang kedua Adalah Keempat Ini Apakah Masing-masing Orang Itu Punya Salah Satu Keunggulan Atau Memang Semuanya Memiliki Tapi Ada Ekstrim Di Empat Ini Titiknya Masing-masing Orang Terima kasih Romo Jadi Jadi Yang Kalau Kita Melihat Dari Empat Ini Yang Utama Sebetulnya Tuputan Pak Organ Karena Itu Mesin Hasrat Mesin Hasrat Tuputan Pak Organ Itu Menjadi Sumber Kreativitas Sedang Resum Itu Adalah Gambaran Tentang Situasi Dimana Tidak Diarahkan Oleh Nurma Assembling Itu Bukan Organisme Lalu Untuk Mencapai Tubutan Pak Rukan Harus Melakukan Apa yang Disput Sisu Analisis Cara Berpikirnya Begitu Oke Baik Romo Terima kasih Sudah Menjelaskan Terima kasih Bagaimana Bagaimana Bulu itu Tuputan Organ Itu Tanah Sekarang Itu Kapital Apakah Anda Bisa Melihat Dimana Letak Kreativitasnya Kalau Anda Yang Sudah Belajar Burju Akan Menarik Burju Itu Mengatakan Apa Ada Empat Kapital 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 Ekonomi Kapital Budaya Kapital Sosial Kapital Sibulik Kapital Yang Paling Mudah Dikonversikan Ke Kapital Kapital Lain Adalah Kapital Ekonomi Mirip Dengan Itu Kapital Yang Paling Mudah Dikonversikan Ke Kapital Kapital Lain Adalah Kapital Ekonomi Ini Mirip Seperti Itu Ini Mirip Dengan Yang Digunakan Riker Apa Yang Sebut Analogi Permainan Analogi Permainan Itu Apa Saya Hanya Ingin Menjelaskan Kalau Kita Bermain Kita Dibebaskan Dari Sanksi Sosial Kalau Kita Bermain Kita Dibebaskan Dari Hirarki Sosial Contohnya Misalnya Ada Pertandingan Sepak Bula Pas Dia Natalis Fakultas Misalnya Ada Pertandingan Sepak Bula Antara Mahasiswa Melawan Dosen Waktu Pertandingan Tidak Bisa Mahasiswanya Waduh Ini Dosen Killer Jadi Diberi Silahkan Lupa Kalau Memasukkan Itu Tidak Bermain Kalau Yang Namanya Permainan Itu Sudah Tidak Ada Hierarki Sosial Tidak Ada Sanksi Sosial Lalu Yang Ada Apa Di Dalam Permainan Itu Yang Ada Kreativitas Mengapa Kreativitas Karena Dalam Permainan Itu Bahwa Apa Yang Disebut Sebagai Imajinasi Mendahului Kehendak Paul Riker Mengatakan Demikian Apa Artinya Imajinasi Mendahului Kehendak Kalau Kita Berpikir Sesuatu Pertama Langsung Wah Ini Tidak Boleh Menurut Kitab Suci Oh Ini Tidak Sesuai Dengan Moral Itu Kehendak Mendahului Imajinasi Sedangkan Kalau Menurut Riker Analogi Permainan Itu Harusnya Imajinasi Mendahului Kehendak Baru Disitu Akan Ada Kreativitas Permainan Mendorong Tumbuhnya Kreativitas Karena Subyek Dibabaskan Dari Nomor Sosial Dan Keseriusan Sehari-hari Kalau Anda Penulis Novel Atau Cerpen Baru Nulis Langsung Waduh Ini Tidak Boleh Ini Dilarang Norma Mural Sudah Tidak Pernah Nulis Tulisannya Jadi Kaku Anda Mau Kreativitas Tidak Boleh Ini Ada Aturannya Tidak Boleh Anda Tidak Bisa Lagi Jelas Jadi Analogi Permainan Itu Fenomena Dasar Proses Lahirnya Kreativitas Dalam Imajinasi Terbentuk Ada Baru Bukan Dalam Kehendak Orang Yang Selalu Mengatakan Selalu Normatif Selalu Legalistis Biasanya Tidak Kreatif Karena Apa-apa Dipikir Lebih dulu Sehingga Lalu Kreativitas Ditutupi Bagian Ini Apakah Ada Pertanyaan Atau Tidak Setuju Silahkan Keberatan Keberatan Itu Yang Oleh Riker Disebut Analogi Permainan Atau Yang Dikatakan Leni Kehendak Untuk Berkuasa Apakah Akan Ditanggapi Romo Yang Beliau Berdua Ini Sudah Pertanyaan Atau Mas Adio Terlalu Ini Yang Lain Dulu Ya Nanti Terus Kalau Tidak Ada Kembali Apakah Ada Yang Sampai Sini Mari Silahkan Selain Mas Adio Dan Mas Nurudin Sepertinya Tidak Ada Silahkan Mas Silahkan Mas Adio Dan Mas Nurudin Kalau Begitu Romo Dengan Semangat Kreatifitas Dia Yang Tidak Ingin Terbelengguh Oleh Pohon Pengetahuan Rasional Itu Bagaimana Kita Melukiskan Epistemologinya Dulus Ini Katakanlah Kalau Kita Membangun Suatu Suatu Produk Teori Melalui Konsep Rasionalitas Itu Rasionalitas Itu Bersumber Dari Supra Rasional Memasukkan Gizi Kepada Pikiran Terus Lahir Konsep Nah Kalau Dulus Ini Sistematika Epistemologinya Seperti Apa Apakah Surrealisme Yang Segala Macem Itu Masuk Kepada Imajinasi Jadi Dia akan Mengatakan Imajinasi Mendahuli Kehendak Mirip Dengan Punya Nyariker Artinya Apa Artinya Hasrat Itu Tidak Bisa Di Hasrat Itu Tidak Bisa Di Bahasa Jawanya Dipenggak Itu Di Abangannya Tidak Tidak Hasrat Itu Tidak Bisa Dibatasi Sehingga Imajinasi Kalau Dari Sisi Epistemologi Kita akan Mengatakan Kalau Modelnya Itu Kita akan Modelnya Modelnya Bachelard Epistemologinya Bachelard Bachelard Dari orang Epistemologi Perancis Dan Yang Dipakai Oleh Michel Foucault Jadi Tidak Linear Kekembangan Ilmu Tidak Linear Tetapi Sering Maju Lalu Balik Lagi Ke Kemunturan Sehingga Sejarah Itu Tidak Linear Sejarah Itu Ditentukan Oleh Maju Tidaknya Sesuatu Gagasan Jadi Bisa Saja Seperti Dia Mengkritik Model Modelnya Hegel Dialektika Itu Seakan-akan Kalau Ada Tesis Ada Antises Mesti Ada Sintesis Foucault Mengatakan Tidak Selalu Begitu Ada Masalah Yang Tidak Terpecahkan Dan Yang Namanya Antises Itu Tidak Selalu Bagus Mengapa Anda Begitu Percaya Mitos Bahwa Antises Bagus Akan Membahas Sintesis Mengerti Ya Saya Ambil Contoh Misalkan Bicara Filsafat Misalkan Saya Ingin Belajar Filsafat Tapi Saya Belum Pernah Belajar Filsafat Saya Dengan Epistemologi Dulus Yang Seperti Gaston Baslan Saya Tidak Harus Mengikuti Urutan Belajar Dulu Pras Sokratik Langsung Anja Bagian Mana Yang Saya Suka Saya Pelajari Dari Situ Saya Mengeluarkan Sesuatu Gitu Ya Atau Yang Istilahnya Itu Kalau Sekarang Di 4.0 Itu Apa Yang Disebut Belajar Itu Just Just In Time Bukan Just In Case Just In Case Itu Kalau Kita Belajar Mari Kita Belajar Filsafat Kuno Yunani Kuno Dulu Terus Nanti Yunani Modern Terus Nanti Abad Pertengahan Kalau Yang Model Ini Adalah Apa Yang Di Hadapan Kita Kita Lihat Dulu Baru Kalau Saya Tidak Pahami Ini Ke Belakang Apa Yang Asumsi Di Balik Pemahaman Ini Belajar Just In Time Bukan Just In Case Saya Mencoba Mengajar Itu Di Ui Di Komunikasi Pertama Saya Mengajarkan Bukan Lagi Etika Komunikasi Apa Dan Saya Mulai Dengan Post Truth Setelah Post Truth Baru Ternyata Dia Untuk Tahu Post Truth Kita Harus Tahu Zong Budriyat Tentang Teori Pencitraan Baru Saya Kemudian Ke Zong Putriyat Lalu Pencitraan Lalu Di Post Truth Juga Ada David Hume Baru Saya Ke David Hume Begitu Ini Model Cara Berpikirnya Agak Baru Ya Kalau Kita Mau Belajar Itu Just In Time Jangan Setelah Selesai Post Modern Sudah Lupa Semuanya Yang Depan Depan Oke Saya Lanjutkan Mesin Hasrat Tumputan Paukan Adalah Struktur Proses Produksi Konsumsi Pada Fisik Jiwa Alam Ya Semua Itu Saling Berhubungan Memotong Dalam Sinergi Dan Kontras Membiarkan Menginterupsi Berubah Wujudkan Energi Hasrat Tanpa Bentuk Banyak Bentuk Tanpa Batas Tubuh Tanpa Organ Adalah Hasrat Energi Tanpa Batas Tanpa Bentuk Yang Stabil Melampaui Organismu Yaitu Mesin Hasrat Ini Anu Aja Contoh Disastra Penuh Humor Ada Contoh Narasi Penuh Permainan Kata Kata Macem Macem Seperti Ini Sisu Analisis Ini Menciptakan Hubungan Baru Membuka Pengalaman Ke Awal Baru Membiarkan Berpikir Secara Lain Saya Sering Menghadapi Kalau Misalnya Ada yang Mengatakan Lu Kita Ada Ingatan Bagaimanapun Kita Harus Menghargai Sejarah Kita Masa Lalu Masalahnya Apa Masalahnya Waktunya Habis Untuk Masa Lalu Tidak Segera Kedepan Masalahnya Kan Itu Kita Berkutak Pada Masa Lalu Sampai Lupa Kedepannya Apa Itu Sisu Analisis Kritiknya Terhadap Psikoanalisis Itu Jadi Sisu Analisis Secara Berpikir Dimana Hidup Bukan Diarahkan Norma Atau Gambar Ideal Tentang Diri Tapi Melarutkan Ego Dan Super Ego Untuk Membebaskannya Kalau Anda Melengar Libido Jangan Nanya Libido Itu Sesuatu Hasrat Seksual Libido Itu Hasrat Yang Tanpa Batas Yang Selalu Mengalir Selalu Memberi Bentuk Baru Tapi Sekaligus Tidak Ada Bentuknya Filsafat Dan Sastra Itu Adalah Heterogenesis 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 Artinya Lain Bukan Hanya Teori Tentang Dunia Sastra Dan Filsafat Tapi Heterogenesis Artinya Menjadi Lain Menjawab Sesuatu Yang Lain Sastra Dan Seni Bukan Chaos Tapi Dinamika Yang Mengizinkan Untuk Chaos Masuk Mengubah Menggerakkan Pikiran Perasaan Unsur Chaos Mengganggu Harmoni Kesatuan Pengalaman Dikaitkan Dengan Seni Sastra Diperlukan Untuk Mengganggu Hal-hal Yang Melulu Mau Masuk Akal Filsafat Selalu Ingin Menuntut Masuk Akal Itu Perlu Sastra Perlu Sastra Bahkan Filsafat Dikritik Filsafat Tidak Dalam Sejarah Tidak Bisa Memperjuangkan Perjuangan Perempuan Sastra Banyak Yang Bisa Memperjuangkan Perjuangan Perempuan Misalnya Nah Itu Ini Yang Dimaksud Boemonia Itu Adalah Model Tipe Khusus Metafiksi Itu Adalah Batas Antrafiksi Dan Realitas Sampai Tidak Ada Orang Bingung Ini Benar Atau Tidak Itu Yang Nanti Kita Sebut Di Realitas Juga Nah Ini Salah Satu Contoh Bahwa Tidak Bagaimana Apa Yang Disebut Lisensia Poetika Suatu Gagasan Yang Kreatif Kalau Menulis Puisi Misalnya Ini Lihat Aku Disini Terduduk Sendiri Menulis Isi Hati Meratapi Selembar Malam Penuh Tragedi Dimana Mimpi Hanya Sebatas Ilusi Penulis Bisa Memanai Malam Sebagai Lembaran Kok Bisa Itulah Yang disebut Lisensia Poetika Artinya Lisensia Poetika Itu Anda Dibolehkan Untuk Menggunakan Yang Tidak Sesuai Dengan Aturan Yang Secara Gramatika Tidak Boleh Ini Dibolehkan Misalnya Puisi Ku Merindu Dimimpiku Harusnya Kan Di itu Dipisah Ini Tidak Disantikan Satu Mengharapkan Desah Merdu Yang Kau Bisikan Malam Itu Ketika Pertama Kali Bertemu Seharusnya Sesuai Kata Tata Bahasa Aku Merindu Di Dalam Mimpiku Kata Di Mimpiku Ini Salah Tetapi Ini Dibolehkan Ini Yang Disensia Poetika Jadi Mesin Tanpa Organ Hasrat Itu Seperti Ini Jadi Mengapa Tidak Boleh Karena Dengan Itu Menjadi Indah Jadi Keindahan Mengalahkan Gramatika Keindahan Mengalahkan Aturan Jelas Yang Bagian Ini Untuk Menunjukkan Bagaimana Hasrat Itu Bisa Sangat Kuat Apakah Ada Pertanyaan Dari Sini Tampak Sirkel Apakah Ada Pertanyaan Sampai Disini Jika Ada Mari Boleh Romo Silahkan Pak Ini Romo Saya Mau Tanya Apakah Memang Puisi Puisi Itu Punya Punya Logika Sendiri Ya Beda Dengan Dengan Rasio Atau Dengan Alar Pertanyaannya Sebenarnya Puisi Bentuk Puisi Atau Bentuk Sastra Itu Dia Mewakili Mewakili Sebuah Ide Yang Memang Ingin Dituangkan Melalui Kata Itu Atau Atau Sebenarnya Dia Hanya Ingin Asik Bermain Dengan Kata Kata Saja Atau Bagaimana Sebenarnya Kalau Dilihat Dari Sisi Kayak Tadi Misalnya Apa Kata Kata Tidak Mesti Kata Kata Tidak Mesti Kata Depan Misalnya Tidak Mesti Dipisah Dan seterusnya Itu kan Ada aturan Aturan Seakan Akan Itu Tidak Perlu Sebenarnya Apa Yang Diinginkan Diinginkan Atau Logika Dari Puisi Itu Saya Akan Begini Yang Indah Mengalahkan Aturan Yang Indah Mengalahkan Aturan Sehingga Kalau itu Dipisah Lalu Rasanya Waktu Membacakannya Tidak Indah Mesin Tanpa Organ Itu Kan Begitu Jadi Keindahan Didahulukan Daripada Aturan Atau Gramatika Itu Intinya Mas Bagaimana Pak Tobi Gejali Sudah Paham Sampai Disini Atau Masih Ada Yang Mau Ditanyakan Jadi Ya Maksudnya Kan Kata-kata Kan Maksudnya Ingin Mewakili Sebuah Ide Kan Gagasan Gitu Atau Tidak Hanya Ingin Asik Indah Indah Dengan Bermain Kata Anda Masuk Pada Seakan-akan Bahasa Itu Hanya Representasi Padahal Bahasa Bukan Hanya Representasi Bahasa Itu Juga Melakukan Performatif Itu Performativitas Itu Bahasa Melakukan Bukan Representasi Sesuatu Anda Hanya Terpaku Pada Bahasa Adalah Representasi Dari Sesuatu Sedangkan Performativitas Itu Bahasa Bisa Melakukan Sesuatu Tanpa Mewakili Sesuatu Misalnya Kalau Orang Mengatakan Satunya Kata Dan Perbuatan Itu Performativitas Lalu Misalnya Saya Akan Setia Padamu Pernyataan Saya Ini Benar Kalau Memang Saya Setia Jadi Bukan Hanya Representasi Dari Sesuatu Yang Lain Lalu Kita Bisa Tahu Bahwa Konsep Itu Fungsinya Ada Tiga Yang Pertama Representasi Yang Kedua Itu Adalah Imajinasi Dan Yang Ketiga Itu Adalah Representasi Imajinasi Dan Yang Satu Sebentar Representasi Imajinasi Dan Sebentar Saya Carikan Saya Sebentar Dilupa Saya Sebentar Saya Carikannya Epistemologi Epistemologi Jadi Bahasa Itu Berfungsi Sebagai Tiga Fungsi Konsep Identifikasi Representasi Imajinasi Dan Pengakuan Ada Empat Disitulah Kita Akan Melihat Ternyata Tidak Hanya Representasi Tapi Bisa Pengakuan Bisa Juga Suatu Imajinasi Jelas Ya Mas Sedangkan Anda Lalu Tekanannya Hanya 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 Representasi Bahasa Representasi Dari Sesuatu Jelas Mas Jelas Romo Jelas Ya 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 Makasih Nah ini Antara Perbedaan Antara Sastra Dan Filsafat Sastra Itu Adalah Menjadi Afektif Membebaskan Membebaskan Dari Apa Membebaskan Dari Membebaskan Diri Untuk Mengikuti Rasa Dan Imajinasi Ya Tadi Mengapa Tidak Mengikuti Tata Bahasa Karena Disitu Ingin Bebas Lalu Kalau Filsafat Itu Menjadi Konseptual Kita Membutuhkan Sastra Untuk Menangkap Kekasan Gerak Rasa Yang Terdalam Ya Ada Keliaran Imajinasi Ya Tadi Mengapa Gramatika Tidak Menentukan Kita Butuh Filsafat Untuk Menciptakan Konsep-konsep Yang Tidak Perlu Pendasaran Ya Seperti Anda Bertanya Kepada Jil Delus Mengapa Anda Menggunakan Tubutan Pah Organ Lalu Dia Akan Dengan Enak Mengatakan Mengapa Tidak Boleh Sastra Menjawab Chaos Bila Sastra Tidak Mengizinkan Unsur Chaos Untuk Mengubah Menggerakan Pemikiran Itu Hanya Sekedar Opini Nanti Saya Jelaskan Tentang Deterior Literasi Cantong Sernyali Utan Filsafat Itu Menjadi Lain Untuk Menjawab Sesuatu Yang Lain Ini Yang Tadi Saya Jawab Pada Anda Sastra Bukan Hanya Representasi Realitas Jadi Konsep Bukan Hanya Representasi Realitas Tapi Peristawa Hidup Yang Membuka Kemungkinan Baru Disitu Ada Pertaruan Virtualitas Ada Lisensia Politika Belsafat Menurun Menuntut Cara Berpikir Sistematis Metodis Dan Koheren Sastra Itu Tidak Dogmatis Belsafat Itu Kritis Tapi Bisa Berubah Menjadi Dogmatis Misalnya Marx 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 Kritis Tapi Bisa Berubah Menjadi Dogmatis Narasi Memberi Struktur Waktu Diakronis Pengalaman Manusia Bersifat Kebahasaan Belsafat Cenderung Sinkronis Perspektif Venomulikis Dari Sini Apakah Ada Pertanyaan Pembedaan Sastra Dan Belsafat 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 Terima kasih.